selamat datang di youtube channel dekariset nah pada hari ini kita berada di palembang 25 november hari jumat sekarang kita ada di palembang untuk penjualan unit yang ada di wilayah palembang ini nah jadi untuk penjualan unit itu kita keseluruhan indonesia kita bisa kirim seperti yang udah ngorder sebelumnya itu dari bagua, lombok, kalimantan banjarmasin, kulawesi itu semuanya order online nah jadi mobil hanya menunggu di depan rumah gak perlu harus datang ke palembang untuk ngeceknya unit atau ngeceknya unit karena unit itu rata-rata kmnya 30-40 ribu nah jadi kalau untuk kalun konsumen yang percaya di tim dekariset itu bisa kita sourcir ntar kalau untuk mobil itu bisa kita kasih nomor hp admin kita atau nomor ferry reset ntar bisa video call langsung depan unit bisa lihat apa kekurangan mobil PR-PR mobil nah seperti ini mobil yang kita jual di harga 117 juta itu Wooling Cortez 2018 pemakaian 2019 Januari nah seperti contoh satu unit ini nah ini mobil pemakaian 2019 bulan 1 nah jadi kalau untuk mobil ini nicknya 2018 tapi pemakaiannya Januari 2019 nah yang saya bilang tadi untuk yang di luar daerah atau mau kirim-kirim aja mau nunggu depan rumah itu ntar kita bikin di deskripsi nomor ferry reset bisa video call bisa ngecek mobil via video call ntar apa kekurangan mobil seperti ini ntar kita lihat dulu apa kekurangan mobilnya nah seperti ini kita setiap detail mobil apa aja ke konsumen itu kita bilangin kita jelasin seperti ini lampu ini bagian mica dalamannya itu ada agak sedikit seperti ini nah baretan seperti ini ini baret-baret seperti ini bakalan kita bilangin ke konsumen nah jadi ini mobil walaupun mobil KMnya masih Rp40.000 itu dia pemakaian kemarin itu pemakaian bawaslu untuk pemilu nah jadi ini mobil dari Wuling Palembang ini langsung dikeluarinnya kalau gak salah 100 unit atau berapa unit lah ratusan unit itu dikeluarin untuk pemilu nah jadi ini mobil hanya dipakai sekitaran gak nyampe 1 tahun jadi ini mobil makanya masih KM rendah Rp40.000 nah seperti mobil bentar saya liatin dulu ambil buku Rp40.000 ya ya yang disitu tadi kunci gak? nah jadi untuk konsumen yang ragu kenapa KMnya low disitu di Wuling Palembang itu riwayat data mobilnya ada nah jadi dia manual booknya service recordnya semuanya ada disini nanti bakalan mobil kita kasih ke konsumen itu semuanya ada buku manual booknya service recordnya itu ada bisa langsung walaupun itu di wilayah Jakarta Banten atau Bandung itu semua showroom Wuling di Indonesia itu udah showroom resmi ya jadi seperti yang ada PR kemarin kemarin yang ada kekurangan kemarin kita beli hanya Rp100.000 nah ini ini fender kanannya hilang nah jadi kemarin ferry udah kayak showroom Wuling itu harganya hanya Rp100.000 nah jadi seperti lampu belakang lampu belakang harga berapa lampu belakang stop lamp belakang itu harganya Rp400.000 Rp425.000 nah mobil untuk sekelas tahun 2018 stop lamp belakang kalau pecah itu harganya hanya Rp400.000 seperti power window kalau gak salah Rp200.000an ya power window Rp300.000 Rp300.000an itu power window nya seperti yang kita lihat mobil ini nah jadi power window nya itu motor induk nya atau apa nya power window nya harga Rp300.000 kalau misalkan gini pak ini power window kan ada yang macet itu tuh dari dekat reset apa konsumen sendiri yang perbaiki yang misalnya pengen tahu harganya karena kita sekarang membahas ini mobil kebanyakan di komen-komen itu wah mobil Cina banget nah kalau mobil Cina itu harganya semua udah kita perbaikin kemarin yang kurang-kurangan itu harganya terjangkau sangat murah seperti power window itu tadi dibilang Ferry itu Rp300.000an kalau mungkin Toyota kalau Toyota itu power window induk yang seperti ini mungkin itu lebih dari Rp1.000.000an nah kalau ini Wuling walaupun mobil Cina itu harganya Rp300.000an seperti lampu belakang ini kemarin ada yang ketemu lampu belakangnya pecah padahal dia udah LED harganya cuma Rp400.000an Rp400.000an seperti reflektor pun harganya reflektor bempir itu harganya cuma Rp335.000an ini untuk lampu belakang bawah ini sebenarnya di topit juga ada bisa dicek juga di Tokopedia atau di Bukalapak dan lain-lainya nah jadi sebelum mau order mobil bisa cek di online shop harga-harga spare part Wuling Cortez nah jadi ini bukan kita samain sama Innova Ribbon cuma dia kelasnya sama untuk di produk Wuling kalau yang Convero itu buat Avanza kalau yang Cortez itu buat Innova perbandingannya bukan kita samain sama Innova nah jadi ini mobil suspensinya nyaman nah jadi untuk mobil keluarga dengan budget Rp117.000.000an mungkin itu udah cukup udah cukup nyaman dengan hanya sesuai budget Rp100.000.000an itu nah jadi kita lanjut ini mobil seperti ini kalau untuk yang mobil random itu KM-nya ada yang Rp40.000 ada yang Rp30.000 seperti ini ini KM-nya Rp30.000 nah kita lanjut ke mobil yang sebelah KM-nya rata-rata itu ada Rp30.000 Rp40.000 nah seperti mesin ini bisa di-shoot mesinnya dengarin mesinnya nah yang calon konsumen kalau untuk wilayah Palembang itu insya Allah nggak ada yang bekas banjir nah jadi ini mobil nggak ada bekas banjir setelah kita cek sama tim keseluruhan itu mobil nggak ada yang bekas banjir kalau yang bekas tabrakan itu bakalan kelihatan dari fisik mobil ini nah kita lanjut ini mobil ke-2 nah ini KM-nya Rp52.000 bisa di-shoot KM-nya audio setir dashboardnya bisa langsung di-shoot kalau ini sarung jok bisa kita buka nah untuk kelebihannya ini mobil kelebihannya kita buka dulu belakang itu AC double blowernya untuk penumpang ke-3 itu juga ada AC ya semburan AC ada untuk penumpang tengah juga ada seperti ini nah jadi untuk penumpang ke-2 itu AC-nya di sini nah kalau untuk penumpang yang ke-3 bagian AC-nya ada di belakang juga jadi untuk penumpang ke-3 biasanya mobil-mobil yang lain itu cuma AC-nya cuma 2 double blowernya cuma buat yang tengah ini juga ada tuh untuk penumpang belakang nah jadi untuk di wilayah Sumatera ini mobil udah ada yang dijadikan mobil travel kalau gak salah ke Jambi ya Jambi Palembang Jambi Palembang itu udah jadi ini mobil udah jadi mobil travel Jambi Pekan Baru juga pake Wuling udah pake Wuling Cortex ini karena mobilnya suspensi di atas kenyaman sangat nyaman dan untuk bagian AC-nya itu satu-satu penumpang dapat AC nah berarti setiap customer yang order ini contoh seperti lampu reflektor ini dekarisetnya yang ganti ya nah jadi jadi customer sendiri pokoknya tau beres deh tau tinggal gas aja nah lanjut ke mobil yang ketiga nah yang mobil ketiga itu KMA Rp41.000 nah bisa dilihat ini parfum AC lagi nyala nah kita lagi keringatan ini AC udah dingin sangat dingin nah ini untuk jamnya itu beda dari mobil yang lain jamnya ini masih manual seperti ini bisa disut untuk jamnya ciri khas dari Wuling nah ini audio dia gak bisa pakai double din paling sama kayak mobil BMW way selamat menikmati